What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Follow Saat ini kita berada di udah masuk di dari calot 3 ABC, vlog ke kiri Kita mau masuk nanti bentar lagi kurang lebih ya 5 menit kita masuk ke kopeng gitu guys Oke, ini masih menunggu lampu hijau, oke udah hijau, Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutin lagi perjalanan guys Ini toalnya jalurnya lurus, banyak menggunakan kecepatan tinggi guys Oke Ini kemarin ada paman juga tanya Mas kok Punya ninja kok ninjanya gak pernah dipakai Oke, soalnya kalau ninja saya pakai untuk touring gini guys Sama nanti kan saya bawa ke alas, masuk ke alas-alas gitu guys Kalau ninja kan berat Jadi nanti malah kurang tepat, kurang tepat untuk tempatnya kalau ninja untuk jalan-jalan gini, touring, touring jalan asfalt gini guys Kalau nanti diajak, kalau ini ya masih agak bisa Tapi ya kalau udah berlumpur, tangan-tangan kita ambil galur aman aja Tapi kalau itu, kalau untuk masih tanah-tanah kayak kemarin yang klok-klok sebelumnya itu masih bisa Oke, makanya kalau acaranya, soalnya itu, soalnya kita ini acaranya off-road terus guys Upload roda 2, upload roda 4 Jadi, ya menyesuaikanlah Kalau mainnya pantai-pantai itu juga masih bisa Masih bisa untuk Tapi nanti kalau masuk ke Itu berat loh guys, ninja itu guys Kalau nanti pas posisi di tanah atau di jalan lumpur Ambruk itu lah, di samping itu spare partnya juga Ya, rabah pantam guys Kalau main main ini spare partnya murah-murah guys, masih murah Kemarin yang bawaan kita yang patah itu Apa ya, low covernya itu patah tuh Tak ganti cuma Berapa ya 65 sama penoknya itu jadi 85 guys Ya, masih murah-murah lah Masih terjang Kalau ninja itu, wah Harus Makanya juga kita hati-hati guys Dari beli Kita pakai Berapa ya Kita pakai 20 kali gak ada guys Paling-paling ya 10 kali Buat keluar 10 atau 5 10 lebih sedikit lah Dan Makanya saya tawarkan Daripada di rumah Kalau yang mau Merumatin atau Itu Nonggo Kita buka harga 42 Negus Kita ada sini Ya, tapi Ini dalam arti Batasan Pasaran Kita Oke guys Kita lanjutin lagi Kilometer Kilometer Sekarang sudah menjadi 24 Dulu Aku beli 23 guys Kita beli Kilometernya 21 atau 23 Lari Aku Oke Pokoknya gitu Kondisinya Bagus Asih baru Tapi Jarang Kita pakai Jalanya Naik Guys Tadi kita mau Lewat Sisi Sebelum Kopeng ini Bilok kiri Kemarin kan Kita udah lewat Jalanya itu Ya Kelihatannya Deket Tapi Kita Nggak Hapal Bilok-biloknya Likuk-likuk Tikungan-tikungannya Kita Nggak Hapal Disambil itu Jalanya Agak Ketil Akhirnya Kita alternatif Misalnya Jalanya Lebar Tapi Kalau Alternatif Disitu Juga Bisa Kalau Sini Rame Lewat sana Sana Rame lewat sini Kalau Tapi Perbedaannya Masjalan yang Sini 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 Sehingga Jauh Sini Sini Luar biasa Ac Alaminya Na Dingin headed Sini Sini Kemarin kita kita juga lewat jidatan malah tambah jauh guys gak tau jidatannya mana itu oh yang ke arah itu loh ke pemandangan apa ya namanya bukit bukit langit ada disana di kopeng gitu loh guys nanti kita gak lewat situ oke ini ada sapi sapi tenaganya luar biasa ini guys keadaan aja ini mulai dingin guys jangan tak lupa-lupa saya ingatkan untuk semua ya kalau mau perjalanan jauh siapkan perbegalan dari apa-apa yang dibutuhkan dari pertama uang sapu surat-surat pendarahan di cek semua pergantian oli juga di cek tuh sama itu guys pergantian oli di cek semua di cek tuh panel-panel lampu juga di cek kalau bagus ya oke ini kayak kita juga kalau buat jarak jauh gini kita gak lihat kilometer ya ya biasanya lewat sini guys cepet lewat sini guys nah kalau kita kemarin lewat sana tau tembusnya cepet lewat sini soalnya belahnya halus ya buat tambahan ini loon palsi jadi segala sesuatu harus disiapkan semua fisik juga pelemasan-pelemas pemanasan kalau kelihatan capek istirahat ngantuk diistirahat dulu terus pemanasan kecil-kecil aja ya untuk supaya atau menghilangkan pegel-pegel kita itu guys oke ini sudah sampai di pasar 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 getasan oh ini getasan namanya sih pasar getasan oke kita dahulu dulu kita kemarin lewat sini masih ada oke lanjut oke lanjut oke lanjut hai 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 hehehe 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 bersepeda caranya meliu-liu caranya naik yang masuk kopeng lah ini aku udah perbekalan kemarin kan kita pakai kaos itu guys pakai kaos bersama duket lengannya itu dinginnya masih masuk ke tulang-tulang nih guys masuk ke kulit akhirnya ini yang kedua kita rangkapin guys kita pakai yang kaos lengan panjang terus pakai jaket tapi ya masih masih terasa dingin guys tembus soalnya kaosnya yang saya pakai itu tipis beda sama sweater yang kemarin yang abu-abu saya itu agak agak anget guys yang abu-abu itu kan tebel kayak wall jadi juga masukkan juga kalau gini kalau masuk ke gunungan kalau bisa ya di double kalau enggak ya pakai jaket yang itu yang tebel itu guys ini dimasuk kadang kalau kita enggak kuat itu guys kadang itu tangan kita keram keram jadi tangannya itu kayak nganting sendiri tuh guys getem gitu terus soalnya dingin itu menahan singin wey kopeng daerah kopeng bilet dingin banget udaranya dingin ini enggak ku udah tak aja nanjak di monosobo ini dua kali kemarin monosobo ini sekarang dimasukkan kalau tangan mangu satu sama istri terus sama mas kris dua tanda ketok kemarin ke itu bukit apa itu waktu ngopi ngopi namanya apa ya kita apa ya terus habis kedua ke kekura apa itu dua istri juruk istri terus Aventu RC hanya ada lima kali guys kalau kita membangun lima kali ke barat ini tanjakan gini dua kali juga satu dua dua kali kalau juga antara empat lima kali juga guys tangan mangu juga antara empat lima kali ini jadi kalau kita kalau perjalanan jauh kita kita enggak terpak gitu kadang kalau jalannya landai-landai ya kita pakai kadang ya 2000-2500 kita tapi kalau perjalanan nanjak-nanjak gini kadang kita pakai empat kali itu saya tap guys yang ngirang-ngirang empat kali atau lima kali tap itu berapa kilo kadang ya kurang tahu kilometernya yang macet ada temen itu guys berapa kali kita kita tap itu guys ada panas agak hangat oke sudah nanti sampai jam ini kameranya sampai kuat jam berapa ya tadi udah saya pakai 15-13 kurang kurang lebih ya 15-18 kalau 45 18 kalau 45 jadinya kurang 18 jadi 25 25 27 menit guys kurang lebih guys ya kita pantangin nanti kalau udah selesai kita ganti baterai kita bawa baterai 3 yang dua masih ke fit ya kurang lebih antara 45 menitan kalau yang satu udah drop kemarin cuma berapa ya nggak nyampe 10 menit guys antara 6 menit atau 7 menit eh nggak nyampe antara 5 menitan 7 menitan habis kalau yang baru masih kuat 45 menitan kita beli baru malin di online 125 Htb Pro 5 Htb Pro 5 Mark S2 itu masih kuat baru masih kuat kurang lebih 15 menit 3 kali ya nanti kita bisa masih ngevlog bisa ngevlog tinggal kekuatan memori kita guys kita memori pakai htb Pro 5 berapa speed ya 98 speednya 98 lumayan 64 gb kayak bisa buat ngevlog eh berapa kali gitu ya kalau on time ya cepet banget tapi kalau gini ya mungkin bisa 3 mingguan berjalan 1 jam 45 menit besok minggu lagi 45 menit ya kita ngerekam 4 jaman kurang lebih ya atau berapa gitu guys tergantung resolusi juga kalau kita pakai resolusi 1080 fps 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 nah itu kita pakai itu luar biasa ini guys uh beda-beda masih jauh ya kalau kita bawa mobil itu hangat guys hangat aduh udah mau jam 7 nah ini udah mulai sampai masjid nanti kita le lewatnya mana ya kita upload dulu nanti udah daripada kita belok kanan lewat tengah-tengah gunung merbabu itu loh guys hangat-tengah hangat timat ayah ku tingguk ya timat oke 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 kita sampai sini dulu gerabak magelang tapi kita lihat posi-posi dulu kita ambil kiri berhenti disini nah dulu kita harapan disini guys oke kita kasih tahan dulu rodanya oke udah sampai mau gerabak ini guys kalau belok kanan kita berhenti sejenak ya mau lihat posisi kita untuk teman